Membenturkan kepalanya ke tembok Membenturkan kepalanya ke tembok Kemudian penanganannya selanjutnya Hasil koordinasi dengan dokter psikiater Masyarakat Bayangkara Kramajati Agar tersangka dibawa ke RS Bayangkara Kramajati Untuk dilakukan penanganan selanjutnya Nah pada Sabtu malam Tim penyidik membawa tersangka ke RS Bayangkara Kramajati Setelah ditipkan di sana dan dirawat Selanjutnya penanganannya dari RS Bayangkara Kramajati Itu memang tersangka di dalam sel tahanan tersebut sendirian Memang kita pisahkan dengan tahanan wanita lainnya Karena pertimbangan tersangka memiliki atau terindikasi gejala skizofrenia Yang mempunyai gejala delusi dan halusinasi seperti itu Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!